Berada di media sosial, sebuah video yang menunjukkan sebuah mobil berwarna putih menerobos palang pintu tol Jaga Sampurna, Bekasi. Mobil dan pengendara tersebut menerobos tanpa membayar uang tol. Kini pengendara meminta maaf dan tetap ditilang oleh pihak kepolisian. Dalam video awalnya tampak mobil putih itu ikut mengantri di gerbang tol Jaga Sampurna. Kemudian saat kendaraan di depannya selesai melakukan transaksi pembayaran tol dan palang pintu terbuka, mobil itu ikut melintas. Ia menerobos sebelum palang pintu tol kembali tertutup. Melihat hal itu, petugas yang berjaga langsung meneriaki pelaku. Terkait video tersebut, manajer operasional Kresna Kusuma Diandra Marga atau KKDM Tol Becakayu Ghani mengatakan kini kasus tersebut sudah selesai. Dikutip dari Kompas.com, selasa 27 Oktober 2020, pelaku kini sudah membuat permohonan maaf kepada pengelola tol dan masyarakat. Ghani juga mengatakan pelaku terpaksa menerobos pintu tol lantaran tak membawa kartu itu. Selain itu, pengendaraan mobil putih berinisial AFS juga dikenakan sanksi tilang oleh petugas Patroli Jalan Raya atau PJR. Ia dikenakan pasal soal rambu lalu lintas dengan ancaman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah. Hal itu disampaikan oleh Ghani pada selasa 27 Oktober 2020. AFS juga telah melunasi pembayaran itu yang belum ia bayar saat menerobos palang tol CK Sampurna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!